Baru keluar penjara, residivis narkoba kembali ditangkap. Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas menangkap seorang pria karena kedapatan membawa sabu. Saat melintas di ruas Jalan Palangkaraya, Buntok, tempatnya di desa Lungkulayang, Kecamatan Timpah, Kamis 7 Maret 2024 lalu. Pelaku Ateng Widodo, 48 tahun, warga desa Bangkuang, Kecamatan Karaukuala, Kabupaten Barito Selatan, merupakan residivis karena baru bebas penjara, usai menjalani hukuman 5 tahun dalam kasus kepemilikan narkoba. Penangkapan berawal saat petugas mendapat informasi adanya seseorang yang membawa sabu untuk diantarkan ke Kecamatan Timpah. Ketika pelaku melintas mengendarai sepeda motor, petugas langsung mencegat dan menghentikannya di pinggir jalan. Awalnya pelaku berkelit namun setelah digeledah di kendaraan dan tubuh pelaku akhirnya ditemukan kantong plastik hitam berisi 3 paket sabu seberat 15,10 gram yang diselipkan di balik celana dalam pelaku. Pelaku mengaku barang haram itu dibawanya dari Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur untuk diedarkan di wilayah Kecamatan Timpah, Kapuas. Kasat narkoba Polres Kapuas AKP Subandi mengatakan, Kini pelaku sudah diamankan di Polres Kapuas dan akan dikenakan Pasal 114 Ayat 2, Junto Pasal 112 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Kuala Kapuas, Irian Syah, Tabengan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi